Heiho, PopGangs! Yang luput dari perhatian kita selama pandemik ini adalah warga negara yang berada di luar negeri. Sebagian warga negara Indonesia dipulangkan, seperti yang terjadi di saat awal-awal COVID-19 menyebar di Wuhan. Lalu bagaimanakah warga negara Indonesia yang terjebak di negeri orang selama masa-masa sulit seperti sekarang? Simak ulasan kali ini nasib WNI di luar negeri saat pandemi corona. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Untuk mencegah penyebaran, Arab Saudi juga menerapkan lockdown di sebagian wilayah. Beberapa kota yang menjalankan karantina wilayah adalah Mekah, Madinah, dan Riyad. Sejak tanggal 26 Maret 2020, akses keluar masuk kota-kota tersebut telah dilarang. Dan dalam rangka menjalankan aturan ini, Universitas Umul Kura dimakam memfasilitasi mahasiswa asing yang terjebak yang tidak bisa pulang ke tanah air. Video tentang hal ini viral di media sosial, di mana terlihat para mahasiswa diberikan fasilitas tempat tinggal di Hotel Bintang 5. Nah, dalam video terdengar penjelasan mahasiswa yang sedang rungtur, di mana satu orang menempati satu kamar dan diberikan jaminan makanan dari pihak hotel. Juga bisa melihat pemandangan yang indah, yakni view langsung ke arah Al-Aziziyah. Mulai kita di karantina, satu orang satu kamar. Nasib berbeda dialami pekerja migran ilegal asal Indonesia yang ada di Malaysia. Di tengah kebijakan lockdown yang juga diterapkan Malaysia, Kompas melaporkan bahwa salah seorang TKI bahkan sampai memakan tikus panggang demi menutupi kebutuhan makan setiap hari. CNN juga mendapatkan laporan dari Mujianto, TKI asal Belitar, Jawa Timur, bahwa untuk mengatasi kebosanan, ia akan berkeliling ke tepi hutan sekalian mencari singkong untuk dimakan. Otoritas setempat memperlakukan kebijakan, di mana belanja hanya boleh berlangsung dari pukul 7 hingga 9 pagi, dan pukul 7 hingga 9 malam. Masih dari laporan Kompas, para pekerja migran lainnya tidak berdiam diri, sebagian dari mereka membantu sesama warga negara Indonesia tersebut. Panjang umur solidaritas sesama pekerja migran. WNI di Australia Nasib naas juga dialami pemegang visa work and holiday visa di Australia Utara. Dari laporan salah satu WNI, Meliana Shunens, dikutip dari laman Anteveklik, ada 4 orang peserta WHV yang mengirimkan foto kulkas mereka yang hanya berisi 3 telur dan nasi dingin. Hal tersebut membuat Meliana berinisiatif memasak makan malam untuk diberikan kepada WNI yang membutuhkan. Dan dia umumkan di grup WhatsApp yang beranggotakan mahasiswa dan para pemegang visa WHV. Dilansir dari Riau Online, mahasiswa yang mengambil program master di Charles Darwin University ini sampai harus menggunakan uang kuliahnya untuk biaya sehari-hari. Karena kehilangan pekerjaan sebagai barista dan jika kondisi semakin buruk, ia akan berhenti kuliah dan pulang ke Indonesia. Warga negara Indonesia di Australia bergantung pada usaha tolong-menolong sesama WNI yang terkoordinasi lewat chat group WhatsApp seperti yang dilaporkan Anteveklik. WNI di Eropa Negara-negara Eropa yang juga melakukan karantina wilayah di antaranya adalah Spanyol dan Italia. Dan WNI yang berada di dua negara tersebut memilih untuk mematuhi kebijakan pemerintah setempat. Dikutip dari Alinea.id, Andrew, mahasiswa yang ada di Milan, Italia, mengungkapkan bahwa jika ingin keluar rumah, ia harus menunjukkan selembar surat self-declaration yang menjelaskan maksud dan tujuannya bepergian. Sedangkan, dua warga negara Indonesia di Spanyol bernama Ebit dan Nitarri dari laporan yang sama mengatakan belum berani untuk pulang. Spanyol dirasakan masih lebih aman seperti pemberian pembatas polisi di sejumlah toko dan patroli di titik-titik tertentu. Nah, apabila ada warga yang kedapatan masih beraktifitas di jalanan kota, akan ditegur dan didenda sekitar 12 juta rupiah. WNI di Wuhan Masih ingat berita kepulangan warga negara Indonesia dari Wuhan di awal-awal kepanikan COVID-19 di daerah tersebut? Dari 244, hanya 238 yang dievakuasi, 3 tak lolos, dan 4 lainnya ingin tetap di Wuhan. 3 orang tak lolos tersebut karena saat screening, suhu tubuh mereka sedang naik. Nah, dikutip dari harian haluan, 3 warga negara Indonesia tersebut adalah mahasiswa. Kondisi mereka semakin membaik setelah mendapat perawatan di klinik bandara. Satu orang mahasiswa kini sudah tinggal di asrama kampus Wuhan, dan 2 lainnya berada di Xiangning yang jaraknya 100 km dari bandara Tianhe. Wah, cerita WNI di luar negeri selama pandemik ini sangat beragam ya. Semoga tetap kuat bertahan dan saling membantu. Yayo semuanya! Oke, sekian laporan kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!